waduh, ini kaki gue jelek nih kaya harus pakai coklat dibikin habis fit halo guys, assalamualaikum aku dalam perjalanan menuju member-member POMPIN kali ini aku membuat satu video mengenai review perlengkapan berkemah setiap member POMPIN dari yang menjadi koki yaitu om Jenny alias Jack Barbar terus ada perlengkapan berkemah untuk camper baik bersama om Gandhi terus solo camper sama om Eric dan teman-teman lainnya berdasarkan keunikan dan kebiasaannya mereka pada saat mereka akan berkemah yuk ambil sambil nonton videonya ya guys oke assalamualaikum selamat malam ya kita dari POMPIN PAN PAMULI akan mereview peralatan-peralatan camping apa saja yang kita bawa yang mesti banyak disiapkan adalah tenda tendanya saya menggunakan tenda arpenas tipe 410 ya ini belinya di dekatlon biar kita tendanya gak rusak ini ukuran 4x6 belinya di toko-toko apa namanya terpal harganya sekitar 300 ribuan ya demi kenyamanan ya ini saya menggunakan kasur angin inteks playsheet karena tendanya gede kita menggunakan playsheet 4x6 ya ini mereknya buskrab sekitar harganya 200 tiang kailas kalau ada tiang berarti ada talinya ya ada ini perantakan-perantakan seperti ini ya buat lampu buat lampu segala macem ya dan jangan lupa tenda lampu hias kita harus siapkan kabelnya ya ini kita menggunakan buah kabel aja kabelnya yang ini sekitar 7 meter 8 meteran ya buat nyambung-nyambungnya lah buat lampu segala macem ini penting banget nih ya harus pada punya harus dibawa kenapa? karena kalau kita mamping biasanya jauh ya betul biasanya jauh dari colokannya ya pasti kita nyambung-nyambung nyadung jadinya terbanyak lah bawah kabel extensionnya minimal 10 meter lah ya 10 meteran sih minimal terusnya ini karpetnya karpet buat santai ya saya membawa kursi itu karpet cuma 100 ribuan ini speed saya beli 3 ukuran XL harganya sekitar 80 ribuan ya saya beli 3 terus mejanya meja merek goto flavor karena saya kokci ya rabotan masak saya juga begitu banyak nah rabotannya lengkap nah disini ada teko listrik jadi supaya menghemat apa namanya gas jadi kita bawa teko listrik mereka hemat loh mereknya apa murah sih ini ini hemat itu hemat ya jangan lupa kompornya kompor gas portable murah sih sekarang cuma 150 ribuan dulu sih beli 250 ribu ya terus gas gasnya kita cukup bawa 2 aja karena kan pasti cukup kok cuma masak beberapa macem nah ini yang paling ajaib panci ajaib mereknya iya mereknya sensehom ini dulu belinya 300 ribuan jadi segala macem ini bisa buat masak sabu-sabu masak kolak terus di atasnya bisa kokosan naro dimsum naro kokos apa namanya pisang ubi dan macem-macem juga buat nasi goreng ini cukup buahnya aja jadi praktis ini temen listrik nah ini bohlam bohlamnya cukup lah 25 watt 12 watt 12 watt ada yang sama-sama itu tapi terusnya ini kita biasanya kan bawa air galon ini ini miripnya goto juga ini lampu tenda lampu tenda 20 ribu sama di online juga senter ya kalau mati-mati lampu nih kita ini senter darurat lampu darurat kalau mati lampu kalau lampu lampu nah ini alhamdulillah hari ini dapat hadiah ulang tahun dari eric senter buat ke kamar mandi katanya lumayan nah bagus karena dapur umum biasanya temen-temen kita macem-macem nah ini gelas-gelas dari Ikea ya kita beli di Ikea tau lah harganya murah sini 50 ribuan segini isiin sendok garpunya juga dari Ikea sama 50 ribuan mirinya sama cukup 6 pisau jangan lupa centongnya inilah perabotan-perabotan mangkoknya perabotan-perabotan dari okey jadi kelompokannya seperti itu satu lagi ya tentunya adalah bahan-bahan makanannya ini lengkap ada disini nanti ada gula ada mok mie ada indomie saya itu membawa tas ya 3 itu 2 3 1 kelengkapan tenda 2 perabotan masak yang 3 buat bahan-bahan makanan jadi kalau misalnya anak-anak tidak ikut memakaikan tenda yang single jadi cukup buat berdua yang kecil merek speed ya berdua nah ini alasnya sekitar 100 ribuan ini ini dulu baru pasang tenda baru nanti masukin kasurnya kasurnya saya pakai ini beli di Aciaatware ini kasurnya anget pernah dibawa ke Cikole yang lain dingin ini bagus juga terus untuk bantelnya juga di Aciaatware sama ini 200 ribuan beli dua nah ini serimutnya jadi cukup buat berdua jadi kalau misalnya camping cuma berdua dengan istri ya saya mau bawa peralatan seperti ini itu aja ya bang nanti selanjutnya teman-teman juga akan review masing-masing ya salam kampus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah ini ketika saya pergi sama anak saya bertiga dengan istri berarti saya membawa ini yang besar jadi ini kapasitas 4 orang sampai 5 orang yang kedua ada tendaki ya untuk kapasitas 2 orang nah ini saya beli juga buat kalau saya berdua sama istri saya aja jadi kita nggak perlu bawa yang besar jadi ini kan single layer saya beli udah cover nah covernya itu cover luarnya gitu cover luarnya saya beli harga sekitar 110an lah kalau ini sekitar harganya 130an tendanya tendanya 130an apa namanya matras matras ini saya hitungannya satu orang aja satu orang bawa jadi ketika sama istri saya saya bawa dua ketika sama anak saya saya bawa tiga jadi masing-masing pakai satu ini biar nyaman tidurnya jadi yang ini harganya sekitar mungkin 600 sampai 700 ribu sekarang sekarang ya iya soalnya udah dibeli tendaki ya jadi sekarang ini yang keluar yang baru itu tendaki udah nggak ngeluarin lagi ini tapi ada yang baru mungkin stop lama saya bawa plesit yang tiga kali tiga cukup tiga kali tiga ini saya beli yang nggak merek lah mungkin harganya sekitar 90 70 ini temennya plesit lah saya beli satu set buat di depan ini harganya sekitar satu set 70-an ini juga nggak nggak merek yang biasa aja nah ini satu pasang ya satu pasang ini jadi kalau plesit temennya ini kalau misalnya saya nggak bawa plesit berarti saya cuma bawa ini doang cukup kalau camping seria kayak gitu-gitu tuh kan lampu ya mungkin rekan saya yang lalu udah ngasih nah ini emang kabel-kabel ini butuh lah disana antara yang panjang sama yang pendek karena kita nggak tahu nih kita nyolok ini dimana nah ini ada ada dua yang pendek dengan yang panjang ukuran 20 meter ini paling penting di camping seria paling penting jangan sampai lupa karena kalau udah ada nggak ini kita nggak bisa ngecas nggak bisa apa gitu oh iya ini satu lagi ini mah sleeping bag ya jadi saya kebanyakan bawa satu cuali sama anak saya balik lagi saya bawa dua oh iya yang jangan lupa lampu-lampu lah lampu-lampu persediaan lampu-lampu nah ini ini penting ini minimal bawa lampu ini satu dalam ini buat tenda nah ini harganya sekitar 20 ribuan 20 ribuan nah kalau ini untuk di depan nah ini kan sudah ada colokannya tinggal kita kita nyari ininya ini murah sekitar 13 ribuan nih kayak gini ya sekitar 15 ribu 13 ribu berapa meter itu berapa meter ini 5 meter ambil yang sepanjang mungkin jadi kita bisa ini kan 5 meter kayaknya paling panjang 5 meter ada yang 10 10 ya kalau ada yang 10 lebih baik karena biar kita bisa setting dimana-mana nah ini ada alat masak ya alat masak saya itu cuma ini aja ini panci ini panci bisa untuk macem-macem nih panci ini panci bisa buat masak air bisa bikin nasi juga bisa bikin apa yang kedua kompornya nih kompor portable jadi kalau mungkin rekan saya karena mereka pada bawa mobil jadi mereka otet lah bawa yang besar-besar saya bawa ini sama ini jadi anda kalau misalnya bawa motor ini bawa dua ini sama alat masak udah cukup sama gas nah Indomie kopi kita siap-siap aja paling nanti di jalan kita ke Indomart Alphamart gitu ambil kopi ambil Indomie matras silahkan bawa silahkan enggak ini kadang saya bawa buat duduk-duduk lah di luar gitu jadi tapi kebanyakan teman-teman udah pada bawa jadi saya gak perlu bawa kalau tas ini saya bawa tas ini aja opsional aja masuknya bisa pakai tas besar dengan yang penting ini masuk taruh di tengah motor selesai enak dengan motor pun kita bisa camping dengan mobil apalagi itu aja mungkin dari saya saya Eric Molana menggata kompin dari saya ngambil dari sisi penebeng yang single tendanya kita pakai tendaki easy doom dua bisa berapa orang bisa berdua tapi karena saya sendiri jadi lega banget bisa puas susah guling-gulingan alasnya matras sama ini sleeping bag tapi lebih sering dipakai untuk selimut atau kalau gak dingin saya pakai buat bantal aja ini lumayan empuk kayak lampu nih saya punya banyak kecil-kecil jadi kalau ada gak punya saya pinjemin ini senter senter berapa fungsi sama bisa COB juga posisi berdiri sama ini bisa buat flash ini apa namanya powerbank terusnya yang utama ini kamu listrik perlu banget saya beli sebelum penting itu ya karena kita harus bawa shipping ceria ini 10 meter panjangnya fitting buat lampu gantung ini 10 meter kebetulan saya murah dapat beli saya cuman saya kira saya bayar cuma 6 ribu perak ini sendiri simple lebih alat-alat gimmick yang kadang-kadang mereka karena mereka ini mereka suka gak bawa mereka gak perlu korek gue pinjemin korek nah ini lumayan tebel nih bisa buat sekalian buskrab ini baja anti karat harganya normal 30 ribuan tapi kalau menyari diskon bisa 15.000 14.000 dapet nah ini anduk penting daripada buah anduk gede mendingan buah anduk kecil 2 biar 3 ribu biji catlam catlam itu biasanya kalau buat nek gunung kita bisa lanjutkan kita bebas kita bisa buat bikin sepeda kalau malam-malam kan kita gelap tuh sama ini ada magnetnya tenaganya pakai baterai apa di cas ini ini di cas oh di cas ya ini ada pisau lipat paling sering dipinjam sama teman-teman buat masak atau buat motong tali segala macem yang berikutnya saya punya yang dumblet model creeper simple berikutnya saya suka bawa ini nah itu buat apa tuh solatif ini banyak gunanya camping buat ngikat lampu hias setelah apa buat luka pun bisa kabel twisty saya kalau keluarga-keluarga mereka mikirin yang esensial saya mikirin yang perintil-perintilan yang kadang-kadang mereka ada kepikiran terima kasih begitu saya dari saya berikutnya akan ada video-video berikutnya dari teman-temannya dari sisi pandang sudut yang berbeda mungkin dari keluarganya lebih besar atau mereka naik kendaraan ada yang naik motor ada yang naik mobil ada yang naik helikopter kalau lebih kaya boleh juga untuk kapan-kapan kita pakai helikopter oke selamat malam saya Ovel kelirian saya mau coba review peralatan tenda yang akan sering kita pakai di acara pontin family nah biar gak ribet saya cuma bawa satu tas nih biar gampang masuk di mobil nah ini alat-alat yang kita gabung semua dalam satu tas tujuannya biar apa biar praktis aja sih ini ini buat alas kalau kita lagi nongkrong-nongkrong bisa jadi footprint juga jadi multifungsi nih nah itu alas berapa kali berapa ini 4 kali 4 cukup gede buat kita nongkrong-nongkrong dan multifungsi deh pokoknya ini kadang-kadang kita bikin buat atap juga sih selanjutnya oh iya nih kecil tapi berguna biasanya kan kita kalau bersihin tenda tuh apalagi kalau udahannya tuh banyak debu kerikil kita balik-balik nah itu katanya bikin cepat rusak tenda jadi lebih praktis simple kita bersihin aja jangan lupa kebawa kecil-kecil cabai rawit selanjutnya matras aluminium foil nah ini gunanya untuk di alas tenda supaya angin-angin dari tanah ini keredam dan lumayan gak bikin dingin sleeping bed mereknya The North Face saya udah coba lumayan bikin hangat kita pakai bisa buat jadi kayak pocong matanya doang bisa ini untuk kapasitas satu orang ukurannya 190 x 60 ini flysheet ya flysheet biasa untuk di atas tenda supaya tenda kita aman nih kalau udah hujan gede hujan deras pakai ini untuk mengurangi rembesan air ukurannya kalau yang ini kita 4 x 3 kalau gak 4 x 3 3 x 4 nah ini kursi seiring bertambahnya usia kita udah seringan pakai kursi kebetulan teman-teman juga banyak bawa jadi saya bawa dua aja untuk menghemat ukurannya L kalau gak salah maksudnya sih XL cuma dikirimnya LA udah mau komplain lagi lama lagi yang penting punya bedanya cuma 5 cm paling dan terpenting kalau kita mau camping yaitu tenda karena kalau gak bawa tenda masa kita numpang-numpang sama tenda orang kan sempit merknya L W Y Kompas tenda ini ukurannya kapasitas 4 orang tapi kalau mau nyaman sih 3 ukurannya 2 x 2 x 3 nah ini tenda ini punya 2 pintu pintu depan sama pintu belakang pintu depannya dia ada terasnya yang bisa dapat apa namanya watuduk lah ya penutup penutup bisa dilihat disitu nanti gimana tenda ini bisa terpasang cukup gede kok selanjutnya tiang flysheet ya kita dapat 2 set untuk depan sama belakang tapi sebenarnya kita mau bikin model kayak gimana aja bisa nanti akan kita coba pasang flysheet dengan berbagai macam model ikutin terus ini yang terakhir dan sering kelupaan yaitu perkabelan ini panjangnya 15 meter jadi ada beberapa tempat camping colokannya tuh tidak selalu dekat-dekat dengan tenda kita ada yang jauh ini juga bisa jadi kabel extension ya kalau punya temen kurang ini pertolongannya dan ini tebelnya lumayan ya jadi aman lah dan ini tambahannya kita buat colokan buat charger buat masak air buat buat macam-macam dan ini bisa ditambahin lagi karena kabelnya cukup besar ya gak kalah pentingnya juga kita pakai lampu buat di ujung tenda kalau yang di dalam tenda itu tadi ada di dalam tendanya ya ini yang buat di luar biasanya kita cantol di flysheet dan ini sudah anti air kata yang jual jadi kalau hujan masuk dia ada pengamannya saya beli di online aman nih jatuh-jatuh udah berapa kali jalan-jalan aman sih selanjutnya sudah habis jadi dari semua ini peralatan dasar kalau kita mau jalan-jalan camping ceria rasanya cukup dengan ini aja sebenarnya sudah cukup peralatan masak kebetulan di komunitas kita kita bagi tugas nih ada yang namanya Chef Barbar dia spesialis urusan logistik masak dan masak terus ada nih saya kan bawa lampu satu jangan khawatir kita punya juga satu member bernama Eric dia mempunyai banyak sekali penerangan senter lampu dan segala macemnya dia punya nanti bisa dilihat juga di videonya banyak banget nah dia pokoknya support untuk yang sering lupa-lupa Pak Eric masak-masak pisau-pisau Pak Eric saya masih ada kursi thank you Bang Jauh ini kursi paling enak kalau saya bawa karena ini kan bisa di apa namanya di lipat ya ini jadi dua fungsi pertama tentunya buat kursi nah karena ada dua ini bisa kita fungsikan juga sebagai meja buat naro-narokopi itu saja yang kita butuhkan thank you itu saja dari saya terima kasih selamat malam sampai jumpa di next video halo guys ketemu lagi assalamualaikum hari ini kita mau nge-review semua peralatan camping member on pin nih salah satunya aku nih pertama saya biasanya bawa gitar untuk menghibur diri yang paling penting kalau kita camping ceria itu tenda tendanya aku pakai java for light ukurannya 2,4 x 130 cm tenda ini bakalan dibawa kalau aku camper van sama adik aku sama si mama tapi kalau misalkan aku jalan sama teman-teman anak-anak konvin atau member-member konvin biasanya aku bawa cuma satu tenda yang kecil meja ini lumayan berguna sekali buat kita kalau campur van peralatan dapur pertama itu pasti bawa panci yang portable ini cooking set bisa buat masak penggorengan ini buat air dan ini buat merebus sesuatu gitu aku bawa kompornya ada buat menahan anginnya disini pastinya bawa gasnya dan terus kanebu ini semua perlistikan yang aku bawa yang kayak kayak gini juga bisa disini gas hujan ini berfungsi buat menahan hujan tentunya lampu yang aku bawa pertama itu ini reshats light bulb namanya nih bagus bisa bertahan sampai 3 jam ada light cam lamp pakai baterai biasanya ini sampai 7 jam ini electric air pump fungsinya untuk bompa kasur yang aku bawa jangan lupa kita kan camping ceria nih jadi aku suka bawa lampu hias murah kok bisa cuma 50 40 ribu karena ini ukurannya cuma 10 meter yang gak panjang banget jadi ini aku biasanya bawa garpu sendok dan sumpit buat pribadi ini tapi kalau untuk kelompok biasanya kita punya cap sendiri namanya cap bar salah satu member ini itu buat gantungan lampu gantungan lampu di depan tenda tempat handphone kalau kita camping di sungai gitu kita mau mensut keadaan sungai biar gak basah handphone kita aku biasanya pakai ini untuk coverall aku pakai coverall nexus nah yang ini yang kantong ijo ini berisi aku pakai flysheet deep moon flysheet hexagonal ukuran 3x4 pasak pasak semuanya aku ke sini footprint seperti ini ada dua footprintnya tali temali ini matras jadi kalau misalkan aku mau camping sama keluarga aku semua aku bawa nah kalau untuk ikut member font pin aku cuma bawa dua paling ada baseway satu yang ukuran sendiri ada ukuran untuk berdua biasanya dibawa kalau aku camping sama keluarga ku ini purple besar lumayan 4x6 yang flysheet dari nabir hike seperti ini aku belinya itu dua pasang gak kalah penting juga ini tempat duduk kursi ada tiga ya satu warna hitam dua warna fren ada tenda ukuran kecil ini dia sama peralatan buat videographer ya pertama ya aku pakai handphone masih murah sekarang ini pakai handphone somi redmi note pro ini lumayan keren dan lumayan bagus kalau untuk bikin satu video ya seenggak durasinya sampai satu jam dan itu untuk ukuran 4K pastinya aku bawa tongsis teman-teman subscriber sering melihat di video channel saya itu ada di personal bukit damar aku pakai timelapse itu pakai tongsis biasa aja dan pakai handphone redmi note oke segitu aja guys tentang video review perlengkapan camping dari aku nantikan video berikutnya di channel Wisnu Wiran Danu Sampai ketemu Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua saya Sarul Andri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin mereview perlengkapan temah keluarga saya pertama-tama adalah tenda utama saya ini Arvenas family ukurannya lebar 240 tingginya 190 ya panjang penulurannya nih ini lebar mukanya 240 jadi tenda ini saya pilih karena kita bisa berdiri di atas di atas di tenda ini di dalam tenda ini kalau itu tentu kita bisa shalat di dalam tenda ini dan ini adalah perlatan-perlatannya busi-businya termasuk rasa segala macam ini yang kita perlukan kalau tidaknya kita akan bangun tendanya saya mempunyai dua matras dan ini adalah busi-busi flysheet ini flysheet ukurannya 4x3 saya juga punya tenda ini tenda ini kadang saya bawa memang selalu saya bawa apabila ada teman mungkin yang tidak bawa tenda jadi akan kasih pinjam tenda ini dan juga walaupun tidak ada kita bangun tenda ini untuk taruh barang-barang atau dapur lampu untuk penerangan tenda dan di luar tenda dan ini lampu untuk di kepala kalau kita jalan malam tidak punya senter pelengkapnya ini kita taruh di kepala ya dan sangat terang sekali ini dan tidak perlu pakai baterai hanya dengan gas saja yang kita yang kita tahu pentingnya adalah ini fisu kering dan fisu basah dipakai apabila kita habis bersih-bersih atau saya makan segala macam ya ini saya berguna sekali dan kedua adalah peralatan kesehatan obat-obatan yang perlu saya bawa untuk untuk keluarga saya biasa camping berkemah keluarga dengan istri saya kadang-kadang juga dengan anak-anak saya ini peralatan kesehatan botol-obatan yang perlu saya bawa kabel untuk dari luar ke dalam dan ini kabel untuk lampu ini semuanya ada cantelan semuanya lampunya ada cantelan ini alas untuk kalau kita di tenda yang pertama tadi paling bawah untuk mengedap air untuk kita angin dari tanah ke atas jadi ini untuk tidak patut juga tenda kita yang bawahnya alatnya ini memang khusus untuk di paling bawah tenda ya kita kan perlu kenyamanan ya sudah masuk angin jadi saya ini punya kasur angin mereknya Intex ya ini kasur angin dan ini kompanya ini khusus untuk berdua jadi memang saya selalu bawah dan ini adalah bangku ini saya ke sana jadi kalau saya juga punya untuk menghemat untuk gas cepat pakai lipric ini saya bawa untuk masak air panas ini jantungnya tekol atau air minum ini sangat bermanfaat kali apabila dari kita punya jalan-jalan ada jalan-jalan dari keluar tenda saya akan pakai bawa ini bisa bawa untuk minuman dingin ataupun minuman panas saya juga punya kompor ini bermanfaat untuk menghangatkan makanan yang kita bawa dari rumah bisa juga untuk masak sup goreng dalam macam ini saya bawa ini apa namanya gasnya gas tabungnya saya bawa satu tapi biasanya saya pakai bawa dua ini tambahan kabel sticker ini adalah untuk alas di depan untuk duduk-duduk ini box yang saya bawa sangat berguna untuk ini saya gunakan untuk meja sampai berjepas walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 3x3 ini saya beli yang gak black make up test test touch up oke siap selamat menikmati buk casa jadi ini adalah apalah lamanya boleh bank apa namanya apa namanya apa namanya japa speed yang bisa dapet apa namanya apa namanya apa namanya ini tuh semisang di apa namanya apa namanya apa namanya selamat menikmati selamat menikmati